Namun tidak demikian dengan rawa yang satu ini, luasnya saja mencapai 15.000 hektare. Tadi kan saya sudah menjelajah hutan mangrove, sekarang saya tertarik untuk menjelajah serawa Aopa. Nah, di daerah ini terdapat berbagai macam jenis burung-burung yang indah, jadi kita akan menikmati keindahan burung-burung dengan teropong dan kita juga akan mancing sama Pak Rustamin ya Pak. Yuk Pak, jalan Pak. Rawa Aopa. Hmm, mendengar kata rawa, sempat terbersih di benak saya suatu perairan yang kecil, hitam, penuh semak pelukar, dan tidak menarik. Namun tidak demikian dengan rawa yang satu ini, luasnya saja mencapai 15.000 hektare. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk berkeliling dengan wara. Menikmati keindahan burung-burung air dan mendengar kicauannya, laksana berada di sebuah taman burung besar. Ada lang bondol yang sibuk mengincar mangsa. Atraksi milis kembang membentuk suatu informasi. Atau mengintip canak abu yang bersembunyi di antara remunan tanaman panda. Tak hanya para burung nan cantik, ada juga sejumlah nelayan rawa. Dengan perahu khasnya, mereka berkeliling mencari ikan. Bersama Pak Rustamin, saya ingin merasakan bagaimana mencari ikan di rawa. Kali ini, sasarannya adalah mencari ikan gaus. Keong-keong ini didapatnya di antara tumbuh-tumbuhan daun-daun pandan yang ada di sekitar sini. Dan ini untuk memancing ikan. Kemudian ikannya mau dengan ini. Caranya juga dapat. Terima kasih.